Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Jangan digaduhkan dengan adanya hantu komunis... Kalau hantu namanya hantu kemana ya... Dicari-cari juga belum ketemu sampai sekarang ini... Oke, saya kamarasi dulu... Kalau Mas Re melihat ini sebagai memang tadi... Sebagai sosok hantu saja... Atau memang sebenarnya memang ada faktanya... Ini ada kebangkitan dari PKI? Sekarang ini kan yang disebut dengan komunisme itu... Selalu berkaitan dengan misalnya ada sepanutnya... Kemudian ada apa namanya... Orangnya, orang satu dua gitu... Tentu saja sangat tidak tepat untuk menggambarkan ideologi besar... Bergerak di wilayah yang seperti itu gitu... Ideologi besar bekerja dengan secara sangat sistematik ya... Tadi sudah disebutkan oleh Pak Timres kita... Tidak ada tiga indikasi itu... Yang menyebutkan bahwa... Satu ISME yang bekerja... Cukup untuk menyatakan bahwa... ISME itu bekerja secara efektif di dalam sebuah lembaga gitu... Nah kalau kita runut sekarang ini... Keseluruhannya sebetulnya tidak dalam kerangka itu... Misalnya... Katakanlah misalnya yang di LBA itu... Di situ itu kan tidak saat itu... Seminar tentang pelurusan sejarah... Jadi orang mau mendiskusikan... Sebetulnya apa yang terjadi pada peristiwa 65 itu... Dan seterusnya gitu... Tidak dalam kerangka mensosialisasikan ide-ide... Paham-paham... Dari apa yang disebut sebagai komunisme... Dan seterusnya-terusnya gitu... Nah tentu saja... Kalau diskusi tentang pelurusan sejarah... Itu adalah kajian yang bersifat akademik... Yang memungkinkan tidak hanya LBAI... Di mana saja pun bisa dilakukan... Untuk hal yang seperti itu... Dan sudah semestinya juga... Memang dilakukan terus-menerus... Supaya untuk terus menguji... Soal sejauh apa kebenaran sejarah yang selama ini... Berkembang di tengah masyarakat kita... Apalagi di tengah rejim demokrasi... Seperti sekarang ini gitu... Karena selama ini kan... Model-model sejarah yang dibangun... Seringkali lebih berpihak kepada kekuasaan... Lebih mengekalkan kepada kekuasaan... Dibandingkan sejarah sebagai bahan kajian objektif... Nah ini berkata dengan pertanyaan saya... Yaitu sebenarnya di era Orde Baru pun... Sudah seringkali dimunculkan isu bahwa... Ini ada satu yang berbahaya... Yang akan muncul ataupun bangkit lagi... Nah itu menurut Anda kenapa itu... Di satu segi ada dua hal menurut saya ya... Tentu mungkin di luar yang lain ya... Pertama tentu untuk menarik perhatian publik... Pada realitas yang sesungguhnya terjadi... Jadi misalnya kalau di zaman Orde Baru... Komunisme dimunculkan... Itu bertujuan dua hal... Pertama tentu untuk dalam kerangka mengebuk lawan politik... Dan yang kedua sebetulnya pada tingkat tertentu... Memalingkan publik dari situasi yang... Tengah terjadi pada era itu gitu... Misalnya ada kemungkinan kelaparan... Ada kemungkinan ini kemungkinan itu... Tiba-tiba dimunculkan isu komunisme untuk memancing perhatian publik... Yang mendalangi atau mengkonstruksi ini adalah pemerintah pada saat itu misalnya... Kalau di zaman Orde Baru iya... Nah kalau di zaman sekarang kan dipakai... Model yang hampir sama sebetulnya dipakai juga... Bahwa komunisme disebut ke kiri ke kanan dan seterusnya itu... Ke atas ke bawah macam-macam... Dalam kerangka politik... Lebih kelihatan memang sebagai upaya untuk mematikan karir politik seseorang gitu... Karir politik seseorang... Ini siapa yang memainkan sekarang? Sekarang menariknya kalau zaman Orde Baru itu... Karena kekuasaan gitu... Sekarang lebih... Lebih ini ya... Lebih... Meluas gitu... Siapapun bisa mempergunakan isu ini gitu... Nah disini juga menjadi masalahnya... Karena orang dengan kekuatan tertentu... Tanpa dia harus berkuasa bisa memujukkan orang lain sebagai komunis... Dan oleh karena itu kemudian... Elektabilitasnya, popularitasnya, atau apapun ya... Integritasnya macam-macam diragukan oleh publik... Jadi isu... Justru isu tentang komunisme itu jauh lebih... Meluas sekarang yang tidak dimonopoli oleh satu atau dua kekuatan... Tapi sekarang lebih bisa dipakai oleh siapapun... Dalam kerangka justru untuk apa istilahnya itu... Memujukkan lawan politik mereka gitu... Jadi dipolitisir istilahnya seperti itu... Lebih tepat dipakai untuk kepentingan politik... Oleh siapapun bisa dipergunakan gitu... Oke... Pak juga memikirkan hal yang sama... Atau menurut Anda ada sesuatu yang lain yang melatarinya? Ya... Tadi mungkin... Pak Ray tidak menyebut nama ya... Tapi... Haruskah bisa disebut nama sebenarnya? Ya... Seringkali kita dengar bagaimana... Pak Jokowi ada... Jokowi undercover... Bagaimana... Keluarganya disoal... Bagaimana... DNAnya di... Waktu 65 kan beliau umurnya baru 4 tahun... Bagaimana saya tidak tahu ya... Baru 4 tahun itu... Masih... Masih anak balita itu... Tapi sekarang dikaitkan terus dengan... Komunis lah... Anti Islam lah... Cina lah... Artinya... Tidak ada satu... Kritik yang... Yang... Based on... Kinerja... Maksudnya program beliau... Ya... Karena Kinerjanya memang kita lihat memang banyak sekali... Capean ya... Harus kita akui... Capean di banyak bidang ya... Karena tidak bisa dikritik soal itu... Ya lalu larinya pada yang... Yang apa itu namanya... Komunis lah... Anti ini lah... Jadi menurut anda sebenarnya... Siapa yang bermain disini kalau gitu? Memang ya... Yang main... Ya pokoknya yang tidak suka pada kita sekarang... Yang mungkin punya bisnis politik untuk... Dia bisa masuk pada 2019 nanti... Bisa... Bisa... Menyuruh orang dan sebagainya... Ya... Seperti yang... Mbak lihat mengenai... Terbokarnya... Sarasen... Ya... Itu bagaimana dia... Produsen... Hoax... Haters... Sara itu... Itu sekarang dibongkar polisi sekarang... Kalau ILBHI sempat menyebutkan... Nama Kifla Zen... Menurut anda bagaimana? Kita itu dibuktikan ya... Sekarang polisi sudah menanggap beberapa nama... Ya... 4 atau 5 nama... Yang kemarin melakukan... Penganian... Perusahaan dan sebagainya... Ya... Kita lihat nanti gimana... Kita lihat ya... Oke baik kita masih akan memperbincangkan isu ini... Nanti setelah jadi berikut ini... Kami harap anda tetap bersama kami pembiasa...